Maka kalau memang tujuan kita ikut BPRES untuk membela Islam, itu boleh. Jadi kita perlu mengikut BPRES ini untuk membela Islam. Caranya yaitu memilih presiden yang paham Islam. Calon presiden tiga itu yang paham Islam itu hanya satu, yaitu yang nomor satu. Namanya Anies Baswedan. Itu yang wajib kita pilih. Jangan kan kok didukung begitu. Kalau nggak ada yang dukung pun, asal dia tahu ada kelompok begitu-begitu, dia akan datangi. Itu didukung oleh kelompok jin-jin neprit dan jin-jin apapun, dia akan terima. Karena nanti kalau dia terpilih, ditakdir kenal terpilih menjadi presiden, Insya Allah dia banyak menguntungkan Islam. Dia akan berusaha untuk mengatur negara ini dengan hukum-hukum Islam semampunya. Nah itulah malah masalah pilih secara saya. Saya berpendapat bahwa kita harus mengikuti BPRES ini, tapi tujuan kita untuk Islam, bukan untuk mengikuti undang negara, bukan. Tahun 1982, Bashir bersama Abdullah Sungkar dijatuhi hukuman 9 tahun penjara oleh PN Sukoharjo atas kasus penolakan terhadap Azaz Tunggal. Mereka dituduh menghasut orang untuk menolak Azaz Tunggal, Pancasila. Pada tahun 1985, statusnya berubah menjadi tahanan rumah. Ia melarikan diri ke Malaysia hingga tahun 1998. Anies ini kan cuma dicomot, dicomot oleh 212, kemudian diposisikan seolah-olah dia bagian dari 212. Saya kenal Anies karena dia adalah deklarator Ormas Nasdem. Anies bukan orang yang seperti itu, dia seorang nasionalis sebenarnya. Tapi karena kebutuhan kemarin, kebutuhan dia juga perlu menang, yang diampil itu politik identitas yang mendukung dia sebegitu kuat di Pilkada DKI itu terpaksa harus dia. Banyak kawan saya bilang, bahaya loh Anies kalau sampai jadi presiden. Setuju gak? Sebelum orang pada ngomong, saya sudah ngomong. Orang gini ini berbahaya ini. Kalau dikasih kekuasaan ini berbahaya sekali. Anies ini berbahaya kalau dikasih kekuasaan. Mari kita cek. Tahun 2002, Bashir kembali ditangkap atas tuduhan keterlibatan dalam kegiatan terorisme. Bashir diformi satu setengah tahun penjara. Kemudian di tahun 2004, Bashir ditangkap atas tuduhan keterlibatan dalam peristiwa bom Bali pada tahun 2002 atau dikenal sebagai peristiwa bom Bali I, serta dituduh terlibat dalam bom JW Marriott. Bashir kemudian difonis dua setengah tahun penjara karena didakwa pemufakatan jahat. Alhamdulillah, saya mencapai terima kasih. Dan juga saya mencapai terima kasih atas doanya, atas dukungannya yang selama ini diberikan. Banyak hal yang terjadi di Jakarta ini. Alhamdulillah, mungkin kita tadi gak ada dari Paris sebelum ya. Jadi kita mungkin perlu sedikit ada nasihat-nasihat mungkin dari mahasiswa. Mari kita bersama-sama kita tegakkan syariah, kita tegakkan khilafah. Amin. Demikian dari Sentul International Convention Center, saya Zulkarnain, HTI Channel, melaporkan. Seorang mungkin disebut menafir. Seorang mungkin disebut menafir. Yang menjadikan orang fakir. Yang menjadikan orang fakir. Sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin. Ancaman hobo. Ancaman hobo. Menafir dan kabir. Menafir dan kabir. Masuk dalam neraka jahatnya. Masuk dalam neraka jahatnya. Dengan ini. Dengan ini. Kami mendeklarasikan diri. Kami mendeklarasikan diri. Berkuat-kuat-kuat. Berkuat-kuat. Untuk memenangkan. Untuk memanfaatkan. Tangan Amin. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan pil presidi untuk kepentingan Islam. Yaitu dengan cara memilih calon presiden yang paling paham Islam. Yaitu calon presiden nomor satu. Jadi agar supaya semua umat Islam diberitahu itu. Jangan sampai tidak memilih ya. Harus memilih. Tapi nomor satu yang harus dipilih. Jangan yang lain. Tujuannya untuk kepentingan Islam. Tujuan kita untuk membela Islam. Supaya Islam ini tetap terawat dengan baik. Sekian ya. Bayang terus. Tahun 2008, Baasyir membentuk Jamaha Ansarut Tauhid atau JAT. Dua tahun setelahnya, ia ditangkap tim Densus 88 Mabes Polri atas dugaan kegiatan terorisme. Tahun 2011, Baasyir difonis 15 tahun penjara karena JAT yang dibentuknya terbukti terlibat pelatihan kelompok teroris di Aceh. Kini, di tahun 2019, Baasyir tengah bersiap untuk bebas tanpa syarat. Setelah melalui persetujuan Presiden Jokowi Dodo, Baasyir akan dibebaskan dengan dasar kemanusiaan dan kesehatan. Kalangan intelektual itu ialah manusia, individu. Mengerti caranya menerjemahkan bahasa langit menjadi bahasa bumi dalam kehidupan di bumi. Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Dan ini melawan sunatullah. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, maksudnya tanah. Menata kearifan, menata ketenteraman, menata rasa damai. Sudah jelas sekali di Al-Maida, cara memilih pemimpinnya. Dan mudah-mudahan kita sudah konsisten setelah ini, tidak akan memilih pemimpin. Baik. Siap? Siap! Yang saya hormati, Sohibul Beit dan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini. Satu saat akan bisa bercerita pada anak-anak Bapak Ibu semua. Ayah, Ibu, saat Jakarta 2016-2017 harus mengambil keputusan, saat Jakarta dalam suasana gonjang-ganjing, Bapak Ibu di mana? Dan Bapak Ibu semua bisa menceritakan, saya hadir di setiap pergerakan untuk mengembalikan keadilan di Jakarta ini. Ini diakui oleh badan-badan intelijen besar dunia, bahwa 2.20 ke atas, silapah Islamnya akan kembali memimpin dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Nafas Pembaharuan. Para sahabat sekalian, pengasuh podok pesantren Al-Mu'min Ruki, Ustadz Abu Bakar Basir, secara terang-terangan mendukung pasangan calon presiden Wakil Presiden Anies Baswedan Muhammad Iskandar. Wow, gak bahaya taiki. Hal tersebut diketahui dari rekaman suara Abu Bakar Basir yang beredar luas di sebuah akun media sosial TikTok. Dalam rekaman yang diunggah akun tersebut, Abu Bakar Basir menyampaikan bahwa Pilpres bukan ideologi, tetapi adalah alat. Menurutnya jika tujuan Pilpres itu untuk memilah Islam itu boleh. Caranya adalah dengan memilih presiden yang paham Islam. Abu Bakar Basir menyambut calon presiden yang paham Islam itu adalah Anies Baswedan. Maka kalau memang tujuan kita ikut Pilpres untuk memilah Islam itu boleh. Jadi kita perlu mengikuti Pilpres ini untuk memilah Islam. Caranya yaitu memilih presiden yang paham Islam. Calon presiden kita itu yang paham Islam hanya satu, yaitu yang nomor satu, namanya Anies Baswedan. Itu yang majib kita pilih. Kata Abu Bakar Basir dalam rekaman TikTok yang dikutip Senin 15 Januari 2024. Siapakah Abu Bakar Basir ini? Berikut profil Abu Bakar Basir. Abu Bakar Basir bin Abu Bakar Abu telahir di Jombang, Jawa Timur pada 17 Agustus 1938. Sehingga kini berusia 85 tahun. Dia merupakan tokoh mujahidin di Indonesia, beraliran jihadisme salafi yang dianggap memiliki keterkaitan dengan beberapa peristiwa dan aksi terorisme di Indonesia. Basir adalah pimpinan majelis mujahidin Indonesia atau MMI, serta salah satu pendiri pondok pesantren Islam Al-Mu'min, Solo, Jawa Tengah. Berbagai badan intelijen menuduh Basir sebagai kepala spiritual Jemaah Islami atau JI, sebuah grup separatis militan Islam yang punya kaitan dengan Al-Qaeda. Basir pun telah membantah menjalin hubungan dengan JI atau terorisme. Abu Bakar Basir adalah sosok kontroversial. Berikut beberapa kontroversi dari Abu Bakar Basir. Pertama, pernah tolak setiap Pancasila. Jejak Basir muncul pada masa Presiden Soeharto. Bersama Abdullah Sungkar, Basir ditangkap karena tidak hanya menolak asas Pancasila. Tetapi juga melakukan pelarangan pada santrinya untuk hormat pada bendera tiap kali upacara. Menurut Basir, hormat pada bendera termasuk dalam perbuatan syirik. Pada tahun 2019, Basir mendapat penawaran bebas tanpa syarat dari pemerintahan Jokowi. Dengan syarat dia mau menandatangani perjanjian agar setia kepada Pancasila. Namun, Yusri Ihsam Nahindra selaku pengacara Jokowi mengatakan Basir menolak syarat tersebut. Barulah pada tahun 2022, Basir mengakui Pancasila sebagai dasar negara. Kontroversi selanjutnya dari Abu Bakar Basir adalah tuduhan keterkaitan bom Bali. Basir adalah ulama yang diyakini punya paham radikal dan diduka menjadi dalang aksi teror bom Bali pada tahun 2002. Dia dipenjara sejak 2011 karena keterkaitannya dengan tempat pelatihan yang mengajarkan paham radikal di Provinsi Aceh. Walau begitu, Basir membantah terlibat dalam serangan bom di Bali yang mengaibatkan lebih dari 200 orang meninggal, yang diantaranya kebanyakan warga Australia. Kontroversi Basir yang ketiga adalah pernah dipenjara di era SBY. Basir pernah dimasukkan dalam penjara pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyon atau SBY. Ketika itu, Caksa Penuntut Umur atau JPU mengatakan Basir memberikan dukungan penting bagi kamp pelatihan jihad yang ditemukan pada awal 2010 di Aceh. Basir difonis 15 tahun penjara, tepat pada 16 Juni 2011, karena terbukti mendukung kelompok terorisme di Aceh. Dia kemudian bebas dari Lapas Gunung Sindur, Jawa Barat pada Jumat 8 Januari 2021 lalu. Terima kasih telah menonton!